Halo Sobat Pecinta Militer Garis Keras Taukah kalian, beberapa tahun lalu Indonesia pernah terkena sanksi embargo senjata oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun lamanya Hal ini dikarenakan Indonesia membeli jet tempur Sukhoi ke Rusia AS pun tidak terima jika Indonesia harus memasok alutsisa tempurnya dari negara Vladimir Putin Maka embargo pun dituarkan Banyak persenjataan yang dipasok Amerika Serikat seperti pesawat tempur dan helikopter tempur yang mangkrak karena tidak mendapatkan suku cadang dari AS Tentu saja hal ini sangat merugikan Indonesia Perlu kita ketahui, jika Indonesia membeli alutsisa canggih dari Amerika Serikat Tentu saja Indonesia akan memiliki ketergantungan dari Amerika Serikat Salah satunya seperti suku cadang Dan jika Indonesia tidak patuh dengan AS Maka sanksi berupa embargo akan diterapkan untuk Indonesia Negara Jainal Abidin ini malah berani-beraninya mengatur negara Indonesia Saat ini Indonesia bagaikan buah sima lakama Membangkang terkena embargo dan patuh berarti tidak berdaulat Diketahui saat itu Indonesia terkena embargo senjata Lantaran mendapatkan tawaran kerjasama dengan Rusia Untuk mendapatkan pesawat tempur Sukhoi Kedekatan Indonesia yang semakin mesra dengan Rusia membuat sang mantan yaitu AS sangat cemburu Bahkan lambat laun hubungan Indonesia dan AS semakin kurang harmonis Namun Indonesia sangat membutuhkan pesawat tempur ketika pesawat tempur asal Amerika Serikat sudah mulai menuak Dan harus ada regenerasi Ibaratnya jika Indonesia membeli senjata ke AS Ia akan terus ketergantungan kepada AS Kalau hubungan Indonesia dengan AS sedang baik-baik saja Tak apa-apa Tapi kalau tiba-tiba bermasalah Lalu di embargo akan jadi masalah besar Seperti halnya yang menimpa setengah lusin pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Sejumlah armada F-5 Tiger sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan AS Dan yang lebih parah lagi Beberapa pesawat Hawk 109 atau 209 buatan Inggris atau sekutu AS Yang dimiliki TNI juga ikut terkena embargo Embargo ini membuat banyak pesawat militer Indonesia tidak bisa diterbangkan Sekalipun kondisinya baik bahkan tergolong baru Inilah kelicikan yang diperlihatkan AS terhadap Indonesia Seakan-akan Indonesia harus patuh terhadapnya Nah tepat pada tahun 2003 Indonesia kemudian membeli pesawat Sukhoi dari Rusia Saat itu Indonesia terkena embargo dari AS Sesungguhnya embargo militer merugikan AS sendiri Perusahaan-perusahaan negara albidaya itu yang bergerak di bidang industri penerbangan Jadi kehilangan salah satu pasar potensialnya Mereka tak bisa menjual alutsisa dan suku-suku cadang kepada Indonesia Dan kini Indonesia tetap menjalankan dua sistem Karena masih punya pesawat buatan Amerika Serikat dan Rusia Seperti Sukhoi Dan saat ini wacana Indonesia kembali membeli alat utama sistem pertahanan dari Amerika Serikat Kembali mencuat belakangan ini Hal itu dikarenakan Indonesia akan terancam sanksi embargo Jika Indonesia harus membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia Pada masa Menteri Pertahanan R.I. Riamizadriakudu Pernah menyatakan bahwa Indonesia aman dari embargo AS Meski membeli pesawat dari Rusia Dan kini dalam realisasinya Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Berhasil mendatangkan 42 pesawat tempur Rafale dari Perancis Dan 36 jet tempur F-15EX asal Amerika Serikat Melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis persetujuan atas penjualan 36 unit jet tempur F-15EX ke Indonesia Selama ini Indonesia diketahui sudah memiliki kontrak dengan Rusia Terkait pembelian Sukhoi SU-35 Namun negosiasi yang alot dan ancaman sanksi dari AS Akhirnya membuat Indonesia harus rela melepaskan ambisinya memiliki SU-35 Padahal Indonesia lebih tertarik SU-35 buatan Rusia daripada F-15EX Lantas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung melirik pesawat tempur siluman generasi 5 buatan AS Yaitu F-35 Lighting Namun niat Prabowo tersebut ditolak mentah-mentah oleh AS Dikarenakan AS menganggap Indonesia belum mampu menjadi operator pesawat tempur siluman F-35 siluman Indonesia dilarang membeli F-35 karena beberapa faktor Salah satunya adalah F-35 adalah jet tempur generasi tercanggih saat ini dengan kemampuan siluman AS menilai bahwa Indonesia sebaiknya mempersiapkan diri dengan lebih dahulu Untuk bisa membeli dan mengoperasikan jet tempur generasi 4.5 AS bahkan telah menawarkan F-16 Blok 72 Viper Yang merupakan penerus dari F-16 Fighting Falcon yang saat ini sudah dimiliki TNI Angkatan Udara Harapan Indonesia untuk mendapatkan pesawat tercanggih F-35 harus pupus Lantaran AS tidak memperbolehkan Indonesia memiliki pesawat canggih yang nantinya akan mengacam negara-negara tetangganya Seperti Singapura dan Australia Namun AS dengan mudahnya menjuang F-35 ke negara Australia dan Singapura Yang notabene mereka adalah negara tetangga Indonesia AS melemahkan Indonesia Tapi memperkuat negara tetangganya Menurut kalian apakah yang dipikirkan Amerika saat ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Terima kasih telah menonton!